Halo brand, kembali lagi di Amanda Channel Ini ada kabar gila yang sangat gila-gila dari Amerika Serikat brand Dimana Amerika Serikat ingin menukar F-35 dengan S-400 Asalkan, asalkan Turki bersedia mengirinkan sistem perdahanan udara S-400 ke Ukraina Jadi, Papa Erdogan ini diminta S-400 dikirim ke Ukraina Tapi, Paman Ampidin siap mengganti dengan F-35 Kira-kira kalian mau jika di posisi kalian Kalau Mimin ya, pikir-pikir mau dong Bercanda Nah, usut-penya usut Amerika Serikat dilaporkan telah meminta Turki Untuk mengirimkan sistem perdahanan udara S-400 buatan Rusia Untuk membantu negara tersebut mempertahankan diri dari serangan Rusia brand Menurut laporan dari kantor berita rater, proposal tersebut disampaikan kepada pejabat Turki Selama kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Wendy Sherman ke Turki awal bulan ini Turki mengakusisi S-400 buatan Rusia pada tahun 2019 silam Sistem pertahanan S-400 Rusia yang diakusisi oleh Turki ternyata merupakan kerjasama antara Ankara dan Washington Dikutip dari Defense Security Asia mengatakan bahwa Amerika Serikat mengklaim jika sistem S-400 buatan Rusia yang diakusisi oleh Turki Mampu meluncurkan atau menghancurkan pesawat siluman F-35 Amerika Serikat Kemudian pada saat yang sama mengeluarkan Ankara dari pengembangan pesawat generasi kelima Washington juga telah memperlakukan senjata ke Turki dan mencegah negara Mediterania Terlibat dalam program pengembangan pesawat F-35 serta memperoleh sekitar 100 pesawat brand Jadi Turki gagal dulu itu mau mengakusisi 100 juit tempur F-35 Tapi ala hasil gagal karena membeli S-400 Rusia Turki mengklaim sistem pertahanan udara S-400 Rusia dapat beroperasi sendiri tanpa perlu integrasi dengan sistem pertahanan udara NATO Sehingga hal ini menyangka pernyataan Washington yang mengancam pesawat F-35 Amerika Serikat Amerika Serikat telah membucuk beberapa negara termasuk Turki yang dekat dengannya Untuk mendukung sistem pertahanan S-400 serta S-300 ke Ukraina Untuk membantu negara itu menghadapi agresi militer dari Rusia Nah kira-kira bagaimana menurut kalian ini ide gila dari Amerika Serikat S-400nya Bisa diberikan ke Ukraina lalu akan dikasih F-35 Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan cerot-cerot di kolom komentar Sejauh ini tidak pasti negara mana yang setuju dengan proposal dari Amerika tersebut Amerika Serikat dikatakan telah menawarkan untuk mengizinkan Turki memperoleh pesawat F-35 Amerika Serikat Jika setuju untuk menawarkan sistem pertahanan udara S-400 ke Ukraina Nah ini loh siap antri F-35 jika dikasih seperti itu Turki yang berbatasan dengan Rusia dan Ukraina telah menjalin hubungan baik dengan dua tetangga ini Turki juga telah menawarkan diri untuk menjadi penengah dalam menyelesaikan perselisihan antara Mosko dan Kiev Yang memasuki minggu keempat terjadinya bejerot-bejerot beren Analis usut punya usut memperkirakan Turki hampir pasti menolak permintaan Amerika Serikat Agar Ankara memindahkan sistem pertahanan udara S-400 dalam peperangan Rusia dan Ukraina Meskipun Amerika Serikat mengiming-imingi atau akan mengganti S-400 tersebut dengan beberapa butir F-35 nya Kan dia kampret benar ini ide kampret lah beren Nah usut punya usut Sebelumnya politiku senior Turki Yang dibantah ataupun menolak dengan keras ini dari politiku senior Turki Amerika Serikat tak punya pemenang suruh kami serahkan S-400 ke Ukraina Dengan tegas disampaikan oleh politiku senior Turki Politiku senior Turki yakin negaranya bakal menolak permintaan Amerika Serikat Terkait menyerahkan sistem perdanaan rudal S-400 ke Ukraina Permintaan itu sebelumnya disampaikan Washington DC kepada Ankara Untuk membantu Kiev memerangi pasukan Mosko Ketua Partai Patriotik Turki Patan Partisi Dogu Prince mengatakan negaranya tidak akan mengabulkan keinginan Amerika Serikat Untuk mengirim sistem persenjataan yang dibeli Turki dari Rusia Untuk diketahui Partai Patriotik adalah parpol yang mengusung ideologi sayap kiri di Turki Disebutkan dikutip dari seputnik minggu tanggal 20 kemarin Bahwasannya Amerika tidak memiliki wen-wenang untuk memerintah Turki Pemerintah Turki sama sekali tidak akan menerima perintah seperti menyerahkan S-400 ke Ukraina Pemerintah Turki tidak memiliki peluang seperti itu Disebutkan tidak mungkin pemerintah Turki akan bersedia mendengarkan perintah seperti itu Informasi ini adalah tipikal propaganda intelijen Amerika Serikat Kami telah melawati ini berkali-kali Sekali lagi ini tidak mungkin tekanan seperti itu tidak dapat menghancurkan Turki Jadi dengan keras dan dengan tegas disampaikan oleh politikus dari Turki Ini akan ditolak mentah-mentah terkait perintah dari Amerika Serikat untuk menyerahkan rudal S-400 Nah brand itu tadi pembahasan admin seputar usut-menyawusut di iming-imingi Pesawat F-35 Turki disuruh menyerahkan rudal S-400 untuk membantu Ukraina Nah bagaimana menurut kalian terkait ide gila dari Amerika Serikat terkait hal ini brand? Silahkan cerot-cerot di kolom komentar Nah brand oke sekian dulu video dari Amanda Channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua Nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih See you next time Bye Bye